Jelang bulan Ramadhan 2023, personil detres narkoba Polda Jambi melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kota Jambi. Razia ini dilakukan guna mencegah terjadinya peredaran narkoba. Sejumlah tempat hiburan malam atau diskotik disisir petugas dari detres narkoba Polda Jambi. Pada Kamis 2 Februari dini hari, razia narkoba ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan Suci Romadon. Ada tiga lokasi yang disisir petugas mulai dari Diskotik Dragon, Angel Wings, dan Diskotik VIV. Di sana polisi memeriksa identitas dan barang-barang bawaan para pengunjung diskotik. Polisi juga menggeledah bagian tubuh pengunjung. Selain geledah, polisi juga melakukan sampel tes urin kepada para pengunjung. Kasubjet 3 di Tres Narkoba Polda Jambi, AKBP Matsanusi mengatakan, Saat pemeriksaan pengunjung di Diskotik Angel Wings, ada satu pengunjung yang menolak dilakukan pemeriksaan tes urin. Bahkan terjadi cekcok antara petugas dan pengunjung tersebut. Namun pengunjung tersebut akhirnya mau melaksanakan tes urin dan hasilnya negatif. Adapun hasil dari razia tersebut tidak ditemukan pengunjung yang menggunakan narkotika. Baru selesai melaksanakan kegiatan KRIED, penjagaan narkotika di tempat-tempat hiburan. Ada pun tempat hiburan yang kami saksa bersama dengan Kasubjet 1, Kasubjet 2, serta anggota yaitu ada 4 tempat hiburan. Yang pertama di tempat hiburan Dragon, yang kedua di Anjawik, yang ketiga di VIV, dan yang keempat di Rejen. Dari keempat tempat hiburan, kami ambil sampel dan kami geledah. Baik pengunjung maupun tempat-tempat tapi tidak ditemukan narkotika. Dan dilakukan tes urin. Bagi yang dicurigai, hasilnya juga negatif. Lebih lanjut, Sanusi mengatakan kegiatan razia tersebut akan rutin dilaksanakan selama satu bulan ke depan. Dimas, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!